Hari ini aku akan berbagi cerita petualangan kami 2 tahun yang lalu dimana kita bertemu dengan seseorang yang 2 kali tersambar petir kamu tahu ke mana kita berjalan hari ini? itu saja, kita berjalan ke panggilan kamu sudah panggilan panggilan? ok, mami akan memperbaikannya later, ok? selamat menikmati look at that chair selamat datang di kupukupu.com lifestyle dan entertainment dimana kita akan fokus dengan health, wealth, and stealth hari ini rencananya kita akan pergi ke toko bangunan untuk beli beberapa perlengkapan berkebun nah, setelah itu kita akan pergi ke suatu tempat yang anak-anak seneng banget langsung aja yuk kita tanya ke anak-anak mau pergi ke mana, ok? girls, where are we going today? here, here, here mommy, i like ammo why? because she's always funny and i laugh at him even he's a people ya? and he plays with me and then? i cannot wait to play with him i cannot wait to see him ok, cool ya, jadi biasanya setiap summer kita selalu pergi ke hill karena bapaknya anak-anak itu kan punya license untuk terbang kadang-kadang dia juga dimintain tolong sama mereka untuk ngajar kayak gitu ya nah, tahun ini kita gak tahu karena ada kasus ekonovirus jadi rencananya hari ini kita akan ngecek kita mau tahu gimana keadaannya apa masih bisa terbang atau bagaimana nanti apapun itu ya gimana keadaannya nanti aku update lagi oke bapaknya anak-anak udah selesai belanja keperluan berkebun nah, sekarang saatnya kita pergi berpetualang ke tahun 2018 are you ready? dua tahun yang lalu kita memutuskan untuk menikmati musim panas kita dengan cara hidup dan tinggal di dalam motor home atau RV nah, dari banyak tempat yang kita kunjungi dari mulai di tepi danau tempat parkiran khusus untuk RV dan lain-lain yang paling kita suka dan berkesan itu adalah The Hill tempat ini sangat tenang dan pemandangannya indah banget dikelilingi dengan perkebunan apel dan juga perkebunan maple leaf atau maple syrup gitu dan juga banyak kebun-kebun lainnya dan seperti yang kita lihat banyak hill-hill kecil gitu ya atau bukit-bukit kecil yang biasanya dipakai orang-orang untuk terbang paragliding termasuk bapaknya anak-anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata kita menemukan tulang kaki dari rusa nah, setelah aku bersihin dengan disinfektan pokoknya bersih banget ya terus anak-anak pakai buat mainan untuk eksplor gitu tapi aku sempat pikir baiknya dibikin apa ya sampai akhirnya bapaknya anak-anak bilang itu kan ada lubangnya tuh gimana kalau kamu pakai untuk tempat menaruh insen yang biasa kamu bakar itu terus terang aku memang suka sekali menggunakan insen biasanya selain aku gunain untuk menemani aku meditasi aku juga suka bakar setelah beres-beres jadi rasanya tuh tenang dan senang gitu ya kalau rumah udah bersih berbau harum gitu kayaknya damai banget jadinya ini adalah Louis dia yang kemudian mengubah dan mengukir tulang tadi menjadi art yang sangat spesial setiap simbol yang dia ukir disana mempunyai dan memiliki cerita khusus dari kehidupan dia sendiri oke jadi ceritanya gini waktu itu lagi musim hujan nah dia lagi berada di sekitaran rumah jalan-jalan gitu pakai payung kemudian tiba-tiba petir nyamber dia dua kali gak cuma satu kali tapi dua kali dokter sempat bilang bahwa dia gak akan kembali mandiri lagi kemudian dia pindah ke kayak di dalam hutan hutan kecil nah disana dia memulai hidupnya kembali dari nol semuanya lebih simple lagi dari mulai cara makannya dia rubah yang tadinya makan bermacam-macam jenis makanan dia hanya cuma makan satu jenis makanan dulu sampai beberapa bulan kemudian sampai badannya bisa memproses kemudian dia tambahin lagi satu jenis yang lain dan selanjutnya nah gak butuh waktu lama kayak kurang lebih lima bulanan dia kembali ke hampir normal dia bisa jalan dia bisa pergi kemana-mana sendiri dia bisa kanoing naik perahu gayung kayak gitu kan dan banyak banget yang dia achieve hanya dengan natural atau holistic approach ya jadi gak pakai obat-obatan kayak gitu semuanya serba yang natural yang dari alam dari yang sudah ada yang disediain sama sama Tuhan kayak gitu kan nah dengan berjalannya waktu dia memutuskan untuk tidak mau kembali lagi ke kota atau memulai hidupnya yang seperti dulu lagi dia lebih suka dengan kehidupan yang lebih sederhana yang lebih dekat dengan alam dan aku lihat dia beserta pasangannya oh my god guys pasangannya itu namanya Maud dia umurnya 20 tahunan jauh lebih tua dari aku tapi kalau kita lihat wajahnya itu kinclong banget terus glowing kayak gitu kayaknya dia tuh kayak cantik gak cuma sekedar cantik tapi lebih ke ada sesuatu yang memancar kayak gitu ya dari auranya dia itu terus kulitnya itu juga halus banget gak ada keriput-keriput kecilnya gitu gak ada ada keriput yang lebih dalam gitu kalau dia senyum gitu kan tapi in general secara keseluruhan dia tuh kelihatan jauh lebih muda dari umur yang sebenarnya kemudian aku tanya dong sama dia apa sih rahasianya kamu bisa awet muda gitu kan siapa sih yang gak mau tau kan jawabannya dia sangat simple katanya dia hanya menggunakan 2 macam produk yang dia pakai hampir setiap hari nah untuk apa sih produknya nanti aku akan bahas lagi di episode selanjutnya tentang skincare dan aku akan lihat juga gimana caranya oke oke back to the story setelah dia menjalani kehidupannya dengan men-simplify hidupnya itu dan dia menemukan bahwa bahagia itu simple kok dari hal-hal yang kecil yang bikin aku kagum banget itu adalah hari itu cuacanya bagus dan hangat mereka tuh kayaknya exciting banget dia bilang hari ini kita akan pergi ke danau kita akan spend waktu kita di sana kita akan berenang terus makan di sana terus mancing dan canoeing gitu ya apa dengan kapal gayung and there are 3 things I learned from them this couple yang pertama itu adalah never give up siapapun yang kasih kamu fonis apapun itu oh kamu umurnya gak akan lama nih 4 bulan lagi don't believe that you have the power you decide what you have for your life ya kan jangan mau diatur sama siapapun itu yang kedua adalah simplify your life jadi hidup breakdown gitu loh hidup kita tuh terlalu banyak kita sendiri yang mempersulit gitu kan semakin simple hidup kita itu kayaknya semakin lebih gak toxic gitu ya lebih 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 bermutu lebih berkualitas kayak gitu yang terakhir adalah gratitude mereka tuh kayaknya mensyukuri apapun bayangin dia dapat second chance kan dua kesempatan hidup yang kedua jadi setiap menitnya itu dia nikmati gitu kita orang suka hidup yang take it for granted for everything kayak gitu kan jadi siapa yang nyangka coba lagi lagi jalan-jalan tiba-tiba kesan berpetir kayak gitu kan gak cuma satu kali tapi dua kali bayangin siapa yang nyangka kan sekarang kita hidupnya kayaknya semuanya sebab berkecukupan tetep aja ngedumel gak bahagia tau-tau kena petir bagaimana coba kan nah dari sana kita lihat bahwa everyday special day setiap hari itu spesial itu kayak a gift dari pencipta atau universe yang dikasih ke kita jadi live in the moment nikmati setiap menit setiap detik apapun itu disyukuri dan dinikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati